selamat menikmati jadi biasanya untuk mengukur arus listrik kita menggunakan yang namanya ampermeter atau ammeter nah itu pengukurannya secara analog nah jika kita ingin melakukan pengukuran arus secara real time maka kita butuh yang namanya sensor digital dan sebuah sistem microcontroller nah pada materi hari ini saya menggunakan Arduino dan sensor INA219 selain pada motor DC kita juga bisa mengukur arus listrik pada beban yang lain seperti resistor, kapasitor, dan induktor nah pada materi ini saya khususkan untuk arus listrik pada motor DC untuk bahan yang dipergunakan itu ada beberapa macam diantaranya Arduino sebagai pengendarinya atau microcontroller sebagai otak atau pemproses data kemudian ada sensor arus INA219 lalu juga ada driver motor L298 beserta dengan motor DC 12V dan yang terakhir adalah power supply 12V oke ini adalah bahan-bahan yang dipergunakan nah fungsi dari sensor arus INA219 ini berfungsi untuk mengukur arus sebenarnya lebih tepatnya adalah mengukur lonjakan arus karena memang pada pengukuran arus menggunakan sensor INA219 dan sensor arus yang lainnya itu biasanya pembacaan arusnya itu cenderung tidak stabil karena memang nilai arus itu tidak bisa stabil kalau diukur secara digital jadi kita hanya bisa mendeteksi lonjakannya saja kemudian untuk komponen yang lain L298 berfungsi sebagai jembatan antara motor DC atau aktuator dengan Arduino jadi tegangan kerja dari Arduino 5V tegangan kerja dari motor DC 12V nah ini butuh yang namanya penyangga atau buffer untuk menaikkan tegangan 5V dari Arduino yaitu tegangan PWM ke tegangan 12V tegangan analog dari motor DC kita memerlukan yang namanya driver motor nah yang saya pergunakan adalah driver motor L298 oke untuk diagram blok sistemnya adalah sebagai berikut yang pertama ini ada yang namanya microcontroller Arduino di sini kemudian ada motor DC lalu ada driver motor ada current sensor atau sensor arus kemudian juga ada komputer nah di sini antara Arduino dan driver motor ini terdapat jalur komunikasi yaitu pengiriman data dari micro ke motor driver dengan menggunakan yang namanya fitur PWM atau Pulse Width Modulation atau modulasi lebar pulsa yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor DC sesuai dengan yang diinginkan jadi kecepatan motor DC itu kalau menggunakan PWM dari Arduino untuk settingan default atau awal adalah 8 bit atau 2 pangkat 8 jadi bisa kita atur dari nilai 0 sampai 255 untuk data PWMnya nah nanti dari 0 sampai 255 itu itu akan dikonversi oleh motor driver menjadi tegangan analog tegangan analog ini bergantung pada power supply yang kita pergunakan kalau kita menggunakan 0 sampai 12 volt maka tegangan digital 0 sampai 255 PWM tadi itu akan dikonversi menjadi tegangan 0 sampai 12 volt analog sebagai catu daya dari motor DC kemudian arus pada motor DC akan diukur oleh menggunakan sensor arus INA219 kemudian data arus akan dikirim ke Arduino ke micro dengan menggunakan komunikasi H2C nah ada juga jenis sensor arus yang lain itu yang menggunakan komunikasi ADC, SPI, USB, serial dan sebagainya nah itu diperhatikan jenis komunikasi yang nanti apa karena ada banyak sekali jenis sensor arus seperti ada yang lainnya ada ACS712 nah kalau ACS712 dia menggunakan ADC atau analog to digital converter bukan INA2C kemudian Arduino akan mengirim data lewat USB ke komputer untuk ditampilkan pada serial monitor atau pada serial plotter oke ini adalah rangkaian pengkabelannya untuk driver motor dia memiliki 3 buah input yang berfungsi untuk mengendalikan arah putaran motor DC jadi bisa kanan atau ke kiri ada 3 nah 3 pin ini 2 pin untuk mengatur arah putaran motor DC 1 pin berfungsi untuk mengatur PWM yang masuk ke driver motor kemudian untuk dapat mengukur arus dari suatu beban yaitu berupa motor DC kita harus memutus salah satu power supply yang masuk ke motor DC nah untuk yang bagian negatifnya ini langsung disambung ke driver motor bagian positifnya harus lewat ke sensor INA219 dulu baru setelah itu dihubungkan ke motor DC jadi berbeda pengukuran tegangan dan arus kalau pengukuran tegangan dia paralel nah untuk pengukuran arus dia harus seri ikut ke rangkaian kemudian INA219 ini itu memiliki 4 buah data atau 4 buah kabel yang 2 kabel adalah tegangan dan ground yang 2 kabel adalah komunikasi I2C yaitu menggunakan SDA dan SCL oke seperti itu lalu ini ada power supply selanjutnya oke selanjutnya adalah algoritma atau flowchart untuk mengukur arus dari motor DC nah yang pertama program dimulai kemudian inisialisasi data variable tipe data kemudian juga inisialisasi konfigurasi yang lain kemudian disini ada while data kurang dari 100 jadi datanya akan saya batasi di 50 data atau di 100 data disini jadi kalau sudah dapat 50 data atau 100 data maka datanya akan berhenti jadi programnya akan berhenti kemudian disini inti dari program utamanya adalah hanya membaca nilai arus kemudian nilai arus tersebut itu diambil sebanyak 100 data jadi nilai arus saya ambil sebanyak 100 data kemudian dari 100 data itu akan saya pilih nilai arus yang paling besar jadi ketika saya mengambil nilai arus itu tidak langsung ditampilkan tidak langsung dikirim ke komputer tapi saya simpan dulu sampai 100 data setelah saya dapat 100 data itu dipilih data yang paling besar nah data yang paling besar itu itu akan dikirimkan ke komputer seperti itu nah proses ini akan berjalan secara terus menerus jadi setelah mengambil 100 data ambil data paling besar kirim ke komputer sampai diperoleh 50 data kalau sudah dapat 50 data maka akan berhenti untuk pemprosesannya oke ini adalah hasil pengukuran menggunakan sensor Arduino dan menggunakan Arduino dan sensor INA 219 jika tanpa metode pengumpulan 100 data dipilih data yang paling besar maka nilai arusnya akan berosilasi seperti ini jadi tidak stabil ada nilai 0 nya nah jika dibatasi yaitu pemilihan data yang paling besar dari 100 data maka nilai arusnya bisa lebih stabil seperti ini karena sensor INA 219 itu memang hanya bisa mendeteksi lonjakan dari arus ada suatu kalah CCN 219 akan memberikan nilai pembacaan 0 di bawah ini sehingga untuk menghilangkan bagian 0 ini dipergunakan algoritma pendeteksi nilai arus tertinggi dari 100 data tadi sehingga nanti akan diperoleh data yang lebih stabil seperti itu oke kita coba langsung ke programnya saja disini nilai kecepatan motor DC yang saya berikan adalah 50 PWM jadi PWM 50 kita akan coba tanpa menggunakan algoritma pendeteksi arus puncak atau arus tertinggi oke kita tutup dulu kemudian kita buat datanya menjadi 100 data oke kita jalankan oke kita buka serial plotternya untuk menampilkan data ini yang ditampilkan adalah data current oke saya buka dulu yang sini jadi saya akan menampilkan dua buah grafik yaitu grafik kecepatan motor dan grafik nilai arusnya jadi untuk pembacaan arusnya kita memerlukan yang namanya library library wire.h ini adalah library i2c kemudian ada fluid ina 219 ini library yang diputuhkan untuk menggunakan sensor ina 219 oke kita coba 200 data biar kelihatan jadi ketika sudah mendapatkan 200 data simulasinya maaf pengujiannya akan berhenti oke bisa kita lihat di sini nilai arusnya itu osilasi jadi ada nilai nolnya ini nah ini adalah hasil pembacaan sensor ina 219 jika tidak menggunakan metode pembacaan nilai tertinggi nah yang kita perlukan adalah nilai puncaknya ini saja karena nilai puncaknya ini adalah nilai arusnya ini nilai arusnya dalam mili ampere bukan dalam ampere dalam mili ampere dengan 50 pwm ini itu nilai arusnya adalah seperti ini oke 120an mili ampere kemudian kita harus memotong bagian nolnya ini jadi saya masukkan algoritma untuk memotong nilai nolnya itu dan menampilkan nilai puncaknya saja oke jadi prinsipnya saya akan mengambil 100 data kemudian dari 100 data itu akan dipilih data yang paling besar jadi mengambil data kemudian jika datanya tidak lebih besar di data sebelumnya maka tidak akan disimpan hanya disimpan data yang paling besar saja oke kita coba menggunakan algoritma pendeteksi nilai arus puncak oke bisa kita lihat disini nilai nilai arusnya cenderung lebih baik daripada yang sebelumnya dan tidak ada nilai nolnya nah ini yang diharapkan dari pembacaan nilai arus motor DC nah ini bisa kita buat lebih lama lagi untuk jumlah data yang diambil semakin banyak datanya itu nilainya akan semakin stabil namun akan semakin lama juga untuk pengambilan datanya oke kita coba dengan pengambilan 200 sampel data nah datanya akan semakin halus dan semakin stabil jika diperbanyak jumlah data yang diambil sebelum ditampilkan nah yang ini saya mengambil 200 data dulu kemudian saya pilih data yang paling besar seperti itu oke jadi intinya sensor INA219 ini untuk mengukur arus dia hanya bisa mendeteksi nilai puncaknya saja jadi kita harus mengolahnya terlebih dahulu tidak bisa langsung menggunakannya jadi harus diolah dulu untuk menghilangkan data yang nilainya 0 tadi oke demikian materi hari ini semoga bisa bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat jika ada pertanyaan silahkan dituliskan pada kolam komentar demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat